Bingung nyari aplikasi buat animasi? Tonton video ini. Yo, kembali lagi di channel kita-kita. Channel yang jarang upload video karena adminnya super sibuk. Padahal masih jomblo. Oke, asik nih bro. Pada video kali ini, gue kembali lagi merekomendasikan aplikasi pembuat animasi bagi kamu yang suka dalam membuat animasi di Android. Jadi bro, sebelum masuk ke video, gue mau ingetin aja nih. Jangan lupa dulu di subscribe channel ini dan hidupkan loncengnya agar kamu bisa mendapatkan informasi terbaru tentang aplikasi. Oke, sip. Jadi, kita langsung saja masuk ke videonya. Draw me a story. Oke, aplikasi ini adalah aplikasi yang cukup rekomendasi untuk kamu yang ingin membuat animasi. Draw me story adalah aplikasi untuk membuat cerita, meme animasi, atau animasi dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Kamu dapat menggambar karakter kamu sendiri dan membuat video animasimu. Lalu bisa dibagikan ke orang-orang jika mereka peduli. Dalam aplikasi ini, kamu dapat berkreativitas dan melakukan banyak hal seperti menggambar karakter sendiri, buat animasi yang halus, animasikan gambar buatanmu, dan buat karakter berbicara. Dan yang asiknya, kamu bisa ekspor hasil animasimu yang kamu buat ke dalam bentuk video. Animatic Aplikasi ini adalah sebuah aplikasi yang dapat membuat animasi sederhana dalam waktu yang cukup singkat. Dikarenakan, aplikasi ini menggunakan bingkai editor yang cukup mudah digunakan, khususnya untuk pemula. Dan aplikasi ini menyediakan alat-alat menggambar yang bisa kamu gunakan, seperti pensil warna, dan lain-lain. Untuk aplikasi ini, kamu bisa melakukan ekspor ke GIF, animasi, ataupun ke video, lalu simpan ke galeri. Animat Plus Oke, bagi kamu yang ingin membuat animasi 3D dengan cara yang cukup mudah, maka Animat Plus cocok juga untuk digunakan. Aplikasi ini berguna untuk para animator yang ingin membuat animasi lewat Android, dan semua penggemar animasi. Aplikasi ini memiliki banyak karakter yang bisa kamu gunakan, dan yang asiknya, kamu bisa mengatur gerakan karakter-karakternya sesuka hatimu, bro. Sehingga, kamu dapat membuat animasi menjadi lebih mudah. Untuk aplikasi ini, kamu bisa simpan animasimu dan membagikannya ke teman-teman. Oh iya, jika kamu butuh rekomendasi aplikasi pembuat animasi 3D, kamu bisa klik link yang ada di atas. Benime Bagi kalian yang ingin mencari aplikasi pembuat animasi papan tulis, maka Benime cocok juga untuk digunakan. Benime adalah aplikasi pembuat animasi yang bisa membuat animasi papan tulis dengan cara yang cepat dan juga mudah. Aplikasi ini memiliki fitur-fitur yang dapat membantu kamu dalam membuat animasi papan tulis. Seperti antar muka pengguna modern, dan desain sederhana, kamu juga bisa tambahkan musik latar dan pengisi suara. Dalam aplikasi ini, kamu bisa memilih jenis tangan yang berbeda, tapi bukan memilih wanita ya. Serta, kamu dapat membuat sejumlah video tanpa batasan apapun. Multic Multic adalah aplikasi keren yang mudah dalam membuat sebuah animasi di Android. Aplikasi ini mengkombinasikan dari editor video dan aplikasi menggambar, yang bisa membantu kamu dalam membuat kartun pendek, animasi film, dan papan cerita video music. Dan fitur-fitur yang dimiliki dari aplikasi ini adalah alat menggambar sederhana, animasi lingkaran, anotasi adegan dengan dialog atau deskripsi lainnya, serta kamu juga bisa melakukan inform musik dan ekspor animasi sebagai MP4. Jadi, itulah aplikasi pembuat animasi di Android. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kamu dalam membuat animasi dengan mudah, semudah membalikkan keadaan. Mungkin itu aja untuk video gue kali ini. Gue admin dari channel ini, sampai jumpa di video selanjutnya.